Kondisi keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Persero tengah menjadi sorotan. Saat ini perusahaan asuransi ini tengah mengalami gagal bayar polis asuransi kepada para nasabahnya. Komisi 6 DPR RI menganggap anggota Dewan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya Persero periode 2013-2018 adalah yang paling bertanggung jawab atas permasalahan pembayaran polis Bank Assurance Nasabah. Bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah. Kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah. Kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup, seluruh aparat pemerintah supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Masih Jiwasraya belum kelar. Kini muncul lagi skandal 10 triliun di Asabri. Wah, 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 mau dikemanakan negara ini kalau korupsi menggurita seperti ini. Pantas saja Pak Prabowo kemarin dalam debat Capres 2019 mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam tarap sangat parah. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam paraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan skandal di PT Asuransi Sosial Angkatan Pesenjata Republik Indonesia, Asabri, tidak kalah fantastis dibanding dengan skandal PT Asuransi Jiwasraya Persero dengan kerugian keuangan negara puluhan triliun. Mahfud mendapatkan laporan bahwa dugaan korupsi di Asabri di atas 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI. Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya di atas 10 triliun. Kata Mahfud MD di kantornya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Jumat 10 Januari 2020. Asabri itu punya orang kecil, itu punya prajurit, polisi, tentara yang pensiun-pensiun, yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang gak punya rumah, gak bisa keluar. Sambung Mahfud MD. Mahfud langsung melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya memanggil beberapa menteri antara lain, Erick Thohir dan Sri Mulyani, selaku menteri BUMN dan menteri keuangan. Mahfud menegaskan, tidak boleh toleran terhadap korupsi. Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya. Kalau memang ada masalah hukum ya kita kirim ke pengadilan. Tidak boleh korupsi untuk orang-orang prajurit untuk tentara yang bekerja mati-matian. Meninggalkan tempat sesudah masa pensiunnya disengsarakan. Gitu ya, dan itu kan hak prajurit. Kata Mahfud MD. Bila indikasinya kuat, kata Mahfud yang akan mengantarnya sendiri ke aparat hukum. Tidak peduli apakah ada unsur militer yang terlibat. Mari kita kirim proses hukum ini supaya diungkap. Gak usah berspekulasi si A terlibat. Ini dari istana. Gak ada itu. Pokoknya, Presiden sudah memerintahkan. Kebuki semua yang korupsi itu jangan ditutup-tutupi. Yakinlah. Jadi, kalau orang yang selalu curiga ini terlibat, ini terlibat, kasih ke saya. Saya nanti yang antarkan ke KPK atau ke Jaksaan. Kata Mahfud MD. Usai disebut-sebut, adanya potensi korupsi ditubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Persenjata Republik Indonesia Bersero atau yang disingkat dengan ASABRI. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir langsung bergerak cepat. Dia memanggil Direktur Keuangan dan Investasi PT Asabri Persero, Rony Hanityo Aprianto. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait kondisi asuransi plat merah tersebut. Rony datang pada hari Jumat 10 Januari 2020 sore hari dan turun pada pukul 18.22 WIB. Dengan setelan batik coklat, rapi ia keluar sendiri. Ketika ditanya wartawan, keperluannya ia mengaku bahwa baru saja ada obrolan dengan Erick Thohir. Namun ia enggan menjelaskan panjang lebar. Saya belum bisa ngomong aran Pak Menteri ujarnya. Pada pagi harinya, Erick Thohir sudah berbicara mengenai ASABRI. Namun, dia masih enggan berkomentar banyak. BBK keluarkan audit jiwa seraya. Kalau ASABRI belum dapat audit BBK. Jangan nanti mikir-mikir apa. Saya belum siap bicara ASABRI. Sebab saya belum tahu. Ujar Erick Thohir. Kasus ini makin muncul ke permukaan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi di ASABRI. Ia menduga korupsi hingga 10 triliun dari yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI. Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI. Yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus jiwa seraya di atas 10 triliun. Kata Mahfud MD. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Belum kelar kasus korupsi di jiwa seraya. Kini muncul dugaan ada korupsi di ASABRI yang mencapai angka di atas 10 triliun rupiah. Silahkan teman-teman tulis komentar di bawah ini. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bidang pemerintahan, kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat. Baru negara kuat. Baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!